Hai shalom selamat pagi bapak ibu saudara-saudara sekalian senang sekali bisa berjumpa dengan bapak ibu saudara-saudara dalam rehat rendungan harian Toraya edisi hari Selasa 16 Juli 2024 sebelum kita belajar firman Tuhan hari ini Mari kita berdoa Hai terima kasih Tuhan penyertaanmu senantiasa kami rasakan dalam hidup kami kami sudah boleh bangun pagi hari ini semua karena penyertaan Tuhan kami akan belajar firman-Mu Tuhan berkati kami semua yang akan belajar firman-Mu ampuni semua selalu saya kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin pembacaan kita hari ini dari kisah para rasul 23 ayat 12 sampai 35 kisah para rasul 23 ayat 12 sampai 35 komplotan orang-orang Yahudi dan setelah hari siang orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus karena itu hendaklah kamu bersama-sama dengan mahkamah agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu seolah-olah kamu hendak memeriksa perkeranya lebih teliti dan sementara itu kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu akan tetapi kemenangan Paulus anak saudaranya perempuan mendengar tentang penghadangan itu ia datang ke markas dan setelah diisinkan masuk ia memberitahukannya kepada Paulus lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya bawalah anak ini kepada kepala pasukan karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata Paulus orang tahanan itu memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu setiap ada yang perlu diberitahukannya kepadamu maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu lalu membawanya ke samping dan bertanya apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku jawabnya orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke mahkamah agama seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya akan tetapi janganlah engkau mendengarkan mereka sebab lebih daripada empat puluh orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia sekarang telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku kemudian kepala pasukan memanggil dua perwira dan berkata siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke kasiria beserta 70 orang perkuda dan 200 orang persenjata terlembing kira-kira pada jam 9 malam ini sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix dan ia menulis surat yang isinya sebagai berikut salam dari Claudius Lysias kepada wali negeri Felix yang mulia orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi dan ketika mereka hendak membunuhnya aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya karena aku dengar Oh ia adalah warga negara rumah untuk mengetahui apa yang alasannya mereka mendakwa dia aku menghadapkannya ke mahkamah agama mereka ternyata lah bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum tawarat mereka tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan kepada aku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia karena itu aku segera menyuruh membawa dia kepadamu sedang kepada para pendakwa telah aku beritahukan bahwa mereka mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu lalu prajurit-prajurit itu mengambil polus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya ke antri patris pada keesokan harinya mereka membiarkan orang-orang berkuda dan polus meneruskan perjalanan dan mereka sendiri pulang ke markas setibanya di kaisaria orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri serta menyerahkan polus kepadanya dan setelah membaca surat itu wali negeri itu menanyakan polus dan dari provinsi mana keasalnya dan ketika ia mendengar bahwa polus dari kilikia ia berkata aku akan meriksa perkaramu bila para pendakwamu juga telah tiba di sini lalu ia menyuruh menahan polus di istana Herodes amin tema perenungan kita hari ini skenario Tuhan skenario Tuhan sebuah pepatah latin berbunyi omnia causa fliun yang bermakna segala sesuatu terjadi karena ada alasan dibaliknya sama seperti rentetan kisah hidup kita dibalik semuanya itu ada pesan kehidupan yang dapat kita petik atas semua proses kehidupan apakah kita sadar bahwa selalu ada pesan dibalik semua yang terjadi lantas apa hubungannya dengan teks bacaan kita hari ini apabila kita membaca teks hari ini dan berikut sebelumnya disitu kita mendapati bahwa oleh hikmat polus dapat memecah kesepahaman golongan farisi dan seduki dalam persidangan mahkamah agama tentu hikmat tersebut tidak lahir dengan sendirinya tapi berlangsung dalam tuntunan roh kudus hikmat tersebut meneguhkan polus untuk berani menyorakan kebangkitan Yesus untuk Kristus dari antara orang-orang mati meski hal tersebut menimbulkan skenario pembunuhan betapapun sudah ada skenario oknum orang Yahudi Allah teringgal pun memiliki skenario tersendiri tidak kebetulan keponakan polus mengetahui rencana pembunuhan tersebut tidak secara kebetulan juga polus berwarga negara Roma sehingga Claudius Lysias berwira penjara setempat merancang pengamanan nyawa polus hal inilah yang menuntun kita bersuatu penghayatan bahwa tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan polus bahkan dalam kehidupan kita sekalipun selalu ada skenario alat ritunggal dibalik kehidupan sehari-hari kita pepatah omnia causa fiun dan bacaan kita pada hari ini kiranya meneguhkan iman dan pengharapan kita bahwa skenario Tuhan tidak ada habisnya dalam hidup ini tantangan dan peluang hidup sekalipun mau menunjukkan kepada kita bahwa hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus tak pernah lepas dari pengawasan dan pemeliharaan alat ritunggal santarkanlah hidup dan tuntunan penyertaannya dalam tangan Tuhan amin mari kita berdoa terima kasih Tuhan waktu yang indah walaupun singkat hari ini Tuhan berikan kepada kami kami sudah belajar firman Tuhan firmanmu hari ini mengajarkan kepada kami bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini Tuhan sudah merancang segala sesuatu dalam hidup kami terima kasih firmanmu hari ini Tuhan ampuni hambamu Tuhan jika ada motivasi hambamu hari ini yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan kami menyerahkan seluruh perkumpulan hidup kami dalam tangan kesituan hari ini kami yang bekerja kami yang belajar baik belajar bekerja di rumah pun di luar rumah engkau berkati kami semua Tuhan orang tua kami lanjut usia dalam kelemahan mereka Tuhan engkau kuatkan iman percaya mereka yang yang sakit boleh engkau sembuhkan yang berduka boleh engkau hiburkan pelayan-pelayan Tuhan kuh pendidikan sekeluarga majelis kerinja guru-guru sekolah minggu pengurus UIG yang kau berkati dalam kehidupan pelayanan pekerja mereka masing-masing Tuhan pemerintahan kami kau boleh pimpin agar boleh merintah kami seturut dengan kendak Tuhan ampuni semua selalusa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Tuhan memberkati kita semua Shalom